Dalam sekejap, daratan terbakar oleh batu dan lumpur panas. Sementara itu, laut menggelegak, gelombangnya membunca setinggi langit akibat amblasnya gunung kapi ke dalam pusaran bumi. Bencana besar telah terjadi akibat kutukan dari resi perakampah. Sri Maharaja Kano sendiri tewas dalam bencana mengerikan itu, bahkan juga semua bala tentara dan sebagian besar rakyatnya. Setelah air surut, maka Nuswajawi yang semula terbentang dari ujung Aceh sampai ke Bali dan Madura itu terbelah menjadi dua bagian. Negeri Samaskuta, di mana Prabu Sangkala menjadi raja pun mengalami nasib yang sangat tragis. Kawasan negeri ini, berserta segala isinya, amblas ke dalam bumi berubah menjadi kawah yang sangat besar dan dalam, terletak di tengah-tengah pulau Sumatera. Inilah yang disebut Danau Singkarak, atau yang sekarang dikenal dengan nama Danau Singkarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Misteri Realita, kita jumpa lagi dalam video tentang Misteri Terbelahnya Pulau Jawa. Dan ini merupakan bagian kedua atau bagian terakhir dari kisah ini. Di bagian pertama, secara singkat sang penutur gambarkan bahwa setelah berulang kali mengalami kegagalan migrasi besar-besaran bangsa Rum atau bangsa Ngerum ke Swetadwipa atau Pulau Jawa, akhirnya berhasil dibawa ke pemimpinan Aji Saka. Seperti apakah kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa beri dukungan admin dengan like dan subscribe. Terima kasih untuk semua sahabat yang sejauh ini telah memberikan dukungannya. Sahabat Misteri Realita, dalam babat Mamanang, sekali lagi disebutkan bahwa dahulu kala Jawa merupakan pulau yang sangat panjang yang dalam babat tersebut disebut dengan nama Nuswajawi. Nuswajawi ini membentang dari Aceh sampai dengan Bali dan Madura. Pulau yang memanjang ini kemudian terpecah belah akibat berbagai gejala alam yang memang kekuatannya sanggup memecah belah daratan, menenggelamkan atau bahkan menciptakan daratan yang baru. Suatu teori umum mengatakan terbelahnya daratan yang dalam babat Mamanang disebut sebagai Nuswajawi menjadi Jawa dan Sumatera adalah karena gempa tektonik yang berlangsung di dasar laut. Gempa ini timbul akibat meletusnya Gunung Krakatau dalam periode-periode tertentu. Secara ilmiah, teori ini memang bisa diterima oleh akal sehat dan dianggap peluangnya hampir mendekati suatu kebenaran. Sebagai gunung yang masih aktif hingga sekarang, Krakatau memang bisa meletus kapan saja jika memang Tuhan menghendakinya. Namun secara umum, setiap bencana alam selalu mengandung muatan magi di dalamnya. Demikianlah yang terjadi dengan Nuswajawi. Dalam babat Mamanang disebutkan terbelahnya daratan panjang tersebut tidak terlepas dari unsur magi di dalamnya. Dikisahkan bahwa pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi bersamaan dengan Masa Pusa atau oleh orang Jawa sekarang menyebutnya Masa Karo, Terjadilah peperangan Maha Dasyat di Nuswajawi. Ketika itu, bertahtalah seorang raja bernama Sri Maharaja Kano atau bergelar Prabu Maha Punggung yang bertahta di negeri Purwacarita. Bala tentara kerajaan ini menyerbu negeri Sumaskuta yang saat ini berada di Pulau Sumatera. Kala itu, negeri Sumaskuta diperintah oleh Raja Raksaksa bernama Prabu Sangkala. Negeri ini adalah semacam negara jajahan dari negara atau negeri Purwacarita. Pasal sengketa dari terjadinya peperangan ini adalah karena diculiknya Dewi Serigati, Putri Sri Maharaja Kano oleh Prabu Karunggala yang bertahta di negeri Pidana yang adalah adik Prabu Sangkala. Kelancangan Prabu Karunggala yang telah menculik Dewi Serigati Membuat Sri Maharaja Kano murka, dia pun bersumpah akan membinasakan Prabu Karunggala. Dan pada akhirnya, memang binasalah Raja Negara Pidana ini di tangan Sri Maharaja Kano. Peristiwa berdarah ini membuat Prabu Sangkala, penguasa negeri Sumaskuta, mengadokan pembangkangan. Sebagai negeri bawahan, dia tak mau membayar upeti lagi kepada negeri Purwacarita. Perang besar pun terjadi setelah penyerbuan Sri Maharaja Kano. Dalam peperangan ini, Prabu Sangkala tewas di tangan Sri Maharaja Kano. Setelah berhasil menaklukkan Samaskuta dan membinasakan rajanya, Sri Maharaja Kano kembali ke Purwacarita. Namun, dalam perjalanan pulang, kemarahannya kembali membuncah. Manakala dirinya teringat pada sosok pandita raksaksa yang tengah bertapa di Gunung Batuwara bernama Resi Prakampa. Gunung Batuwara ini merupakan nama kuno atau nama Purwacala dari Gunung Pulau Sari di Banten. Resi atau pandita raksaksa yang sakti ini adalah orang tua dari Prabu Sangkala dan Prabu Karunggala. Rupanya, Sri Maharaja Kano benar-benar ingin menghukum seluruh anak keturunan musuh-musuhnya itu dengan cara membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Dikisahkan, sebelum menunaikan niatnya untuk membunuh Resi Prakampa, sebuah kegaiban terjadi. Sri Maharaja Kano yang semula mendapat titisan Hyang Wisnu, ditinggalkan oleh Hyang Wisnu yang kemudian kembali ke negeri Hindustan atau India saat ini. Kejadian ini turut disaksikan oleh Brahmana Serita alias Batara Panyarikan yang juga bertapa di Gunung Batuwara dengan kesaktiannya. Sang Batara menangkap hal yang tidak baik dengan menghilangnya titisan Wisnu dari Sri Maharaja Kano. Karena itu, kepada para Brahmana lainnya dia berkata, Wahai para Brahmana, bunga yang mekar itu isinya madu. Apabila bunga yang mekar itu terisi embun beracun, maka madunya pasti akan musnah. Ini menandakan bahwa bunga itu akan layu dan rusak. Kataan Batara Panyarikan semata-mata ditujukan pada perubahan diri Sri Maharaja Kano. Setelah titisan Wisnu meninggalkan raganya, maka raga yang kosong itu kini telah dititisi oleh Sang Hyang Kala. Keinginannya membunuh Resi Prakampa pun sudah tak dapat dicegah atau dibendung lagi. Batara Panyarikan pun bersabda, Demi Sang Hyang Wisnu yang selalu kita sembah dan ikuti. Karena dia telah pergi meninggalkan raja kita, maka kita pun harus segera pergi mengikuti jejaknya. Sahabat Misteri Realita, demikianlah kisah yang penutur nukilkan dari Babat Mamanang. Selanjutnya dikisahkan, Sahdan setelah mendengar Sabda Batara Panyarikan. Maka semua Brahmana menyetujuinya, mereka pun akhirnya mukswa kembali ke suarga Loka. Setelah kepergian para Brahma itu, maka sudah tak ada seorang pun yang berani menentang niat Sri Maharaja Kano untuk membunuh Resi Prakampa. Dengan kemarahan yang sulit dilukiskan, Maharaja Kano mendatangi pertapaan Sang Resi tanpa banyak bicara, ditikamnya Resi Prakampa dengan pusaka saktinya. Begitu cepat tragedi ini berlangsung, Resi Prakampa tak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia pun pralaya alias binasa. Badan wadagnya raib, namun tak lama setelah itu, terdengarlah suara dari angkasa. Hai Raja yang lalim, Andika telah berlaku kejam, berbuat sewenang-wenang kepada orang yang tidak berdosa. Karenanya Andika akan mendapat balasan dan murka Dewata Agung. Oleh karena kesaktian Resi Prakampa, bersamaan hilangnya suara itu, terdengarlah Gunung Batuara meletus, memuntahkan batu dan lumpur panas. Tak lama kemudian, Gunung Khafi di sebelah barat Banten, ikut meletus pula. Gunung Khafi adalah nama purba dari Gunung Krakatau. Dalam sekejap, daratan terbakar oleh batu dan lumpur panas. Sementara itu, laut menggelegak, gelombangnya membunca setinggi langit, akibat amblasnya Gunung Khafi ke dalam pusaran bumi. Mulai dari Gunung Pulau Sari, atau Gunung Batuara ke arah timur, sampai Gunung Kamula, atau Gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Pangrango, dan Gunung Gede, sampai ke arah barat Gunung Raja Basar di Tanah Lampung. Seluruhnya tergenang, tenggelam, diliputi oleh air laut. Bencana besar telah terjadi, akibat kutukan dari resi Prakampa. Sri Maharaja Kano sendiri tewas dalam bencana mengerikan itu, bahkan juga semua bala tentara, dan sebagian besar rakyatnya. Babat Mamanang selanjutnya mengisahkan, setelah air surut, maka Nuswajawi yang semula terbentang, dari ujung Aceh sampai ke Bali dan Madura itu, terbelah menjadi dua bagian, yang terletak di sebelah barat disebut Sumatera, sedang yang di sebelah timur, dikenal dengan nama Jawa. Inilah yang kita kenal hingga sekarang ini. Batas pemisah antara kedua daratan tersebut, awalnya dikenal dengan nama Supitan, atau yang kini lebih familiar dengan nama Selat Sunda. Negeri Samaskuta, di mana Prabu Sangkala menjadi raja pun, mengalami nasib yang sangat tragis. Kawasan negeri ini, berserta segala isinya, amblas ke dalam bumi, berubah menjadi kawah yang sangat besar dan dalam, terletak di tengah-tengah pulau Sumatera. Inilah yang disebut Danu Singkara, atau yang sekarang dikenal dengan nama Danau Singkara, kini terletak di daerah Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan catatan dalam babat Mamenang, Sri Maharaja Kano, menjadi raja di negeri Purwacarita selama 38 tahun, dan menurut catatan yang sama, terbelahnya Nuswajawi, menjadi dua bagian, yakni Sumatera dan Jawa, berlangsung sekitar tahun 837 Saka, atau sama dengan 915 Masehi. Sahabat semuanya, demikianlah sekilas kisah, tentang misteri terbelahnya Pulau Jawa dan Sumatera, menurut catatan, yang penutur peroleh dari naskah kuno, babat Mamenang. Terima kasih sudah menonton, dan memberikan dukungannya. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.